Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Fitness Jumpa lagi dengan saya Pendy Di channel Bang Pendy Gym Di video kali ini kita akan membahas Seputaran kreatin Terutama apa itu kreatin itu sendiri Manfaatnya bagi tubuh kita Dan cara penggunaan kreatin Atau mengkonsumsi kreatin yang benar Oke lanjut Jadi sebelum kita masuk ke pembahasannya Teman-teman seperti biasa Buat teman-teman yang baru mampir di channel ini Yang belum subscribe Subscribe dulu sekarang Supaya channel ini lebih cepat berkembang Dan saya lebih bersemangat lagi Dalam memberikan informasi menarik lainnya Buat kalian semua Oke seputaran kreatin Kita akan membahas apa itu kreatin Jadi yang saya tahu kreatin itu adalah Asam amino yang diserap Secara alami oleh tubuh kita Yaitu melalui hati dan ginjal Dan yang perlu teman-teman Atau fitness mania ketahui bahwa Kreatin itu banyak sekali jenisnya Ada yang menohidrat HMB Ester Glutamin Dan lain sebagainya Dan untuk bentuk kreatin itu sendiri Ada yang bersifat powder Ataupun serbuk Dan juga ada yang berbentuk tablet Nah untuk manfaat kreatin itu sendiri adalah Untuk menambah power energi Pada saat kita melakukan latihan beban Supaya energi kita atau tenaga kita Lebih ekstra atau lebih maksimal Dan juga kreatin ini bisa menaikkan Masa otot Karena kreatin bekerja Yaitu untuk mengikat air Di dalam otot kita Jadi buat kita yang mengkonsumsi kreatin Diwajibkan kita lebih banyak Mengkonsumsi air putih Nah jadi untuk Cara penggunaan kreatin sendiri Itu ada dua fase Yaitu fase loading dan maintenance Nah yang perlu sobat fitness ketahui Untuk di fase loading Atau lima hari pertama Kita konsumsi kreatin sebanyak 20 gram Dibagi menjadi Empat kali minum Jadi sekali minum Sebanyak lima gram Sedangkan untuk di fase maintenance Atau enam hari dan selanjutnya Kalian bisa konsumsi Sebanyak lima gram Sekali minum Nah boleh diminum sebelum latihan Ataupun sesudah latihan Nah ada pun cara Mengkonsumsi kreatin sendiri Kalian bisa langsung Masukin ke mulut Kreatin Langsung minum air putih Itu gak apa-apa Ataupun mau dicampur Dengan air putih Dikocok terlebih dahulu Juga gak masalah Atau bagi teman-teman Yang ingin mencampur Dengan susu whey protein Ataupun susu gainer Itu juga boleh Yang jelasnya Kalaupun kalian ingin Mencampur dengan Susu whey protein Ataupun susu gainer Saya sarankan Kalian pilih kreatin Yang tanpa rasa Nah jadi supaya Rasanya tidak Hambar ya teman-teman Jadi walaupun Dikonsumsi secara bersamaan Tetap cara kerja Kreatin dan Whey protein Itu pastinya berbeda Untuk kreatin sendiri Berfungsi untuk Mengikat air Di dalam otot Sedangkan untuk Whey protein Itu menggantikan Nutrisi Atau memperbaiki Jaringan otot Yang telah kita rusak Nah ini pendapat saya Saya berbicara Sesuai dengan Yang sudah saya praktekkan Sesuai dengan Faktanya Kalian lihat sendirilah Keadaannya seperti apa Tubuh saya Kalaupun saya berbicara Tidak sesuai fakta Sama juga dengan Omong kosong Ya mungkin di luar sana Pendapat orang Pastinya berbeda lagi Tidak mungkin Setiap orang Sama pola pikirnya Nah jadi teman-teman silahkan Pilih Mau pendapat saya Atau pendapat orang lain Ada pendapat lain Itu tidak jadi masalah Teman-teman Jika teman-teman Merasa video ini Bermanfaat Silahkan subscribe Silahkan share Kalaupun video ini Tidak bermanfaat Bagi teman-teman Ya Tidak di subscribe Tidak apa-apa Jadi Sampai disini dulu Pembahasan singkat Yang Bisa saya jelaskan Semoga video ini Bisa membantu Dan bermanfaat Saya Pendy Undur diri Sampai jumpa lagi Di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.